PENYISIHAN GRUP G Liga 3 Persibu melawan Persatu berlangsung seru Yaitu pada selasa 16 November 2021 Kedua kesebelasan saling menyerang sengit Setelah 2x45 menit permainan Persibu benar-benar menancapkan tajinya Empat pertandingan yang telah dilakani tanpa kekalahan dan tanpa kebobolan gol sama sekali Persibu kalahkan Persatu dengan skor 1-0 Gol tersebut dicetak sang pemain senior yaitu Bijahil Shalwa Pemain bernomor punggung 7 itu mengeksekusi atik umpan lambung dari sisi kanan Dengan sundulan ke gawang Persatu Selama permainan berlangsung, kedua tim sama-sama memainkan bola atas Karena kondisi lapangan basah dan licin akibat kuyuran hujan Dias Priambodo selaku keeper Persibu beberapa kali melakukan aksi penyelamatan Saat pemain Persatu melesakan tendangan Maupun sundulan ke arah gawang tim Aswan Moh Fahruddin tersebut Fahruddin tentu mengapresiasi perjuangan para pemainnya Karena telah mampu sapu bersih sehingga lolos 32 besar Dan menjadi juara grup G Fahruddin tak banyak berkomentar untuk babak 32 besar mendatang Ia ingin para pemain dan jajaran pelatih memanfaatkan masa libur dengan baik Guna pemulihan mental maupun fisik Salawa selaku kapten Persibu bersyukur atas kemenangan timnya Target selanjutnya Persibu bisa bermain lebih maksimal lagi dan bisa raih kemenangan Pelatih Persatu Tuban Sulkan Arief menyampaikan Bahwa memang hasil pertandingan Persatu kurang bagus Karena gagal curi poin penuh Karena lagam lawan Persibu cukup panas Saling menyerang dan dari dulu menjadi rival Menurutnya Persibu lebih beruntung atas kemenangannya Tim Asuhannya beberapa kali dapat peluang namun tak bisa catat gol Pertama-tama saat untuk bermain Untuk saya bisa ambil poin penuh Ada libur Ada libur Sejarah mental Sejarah fisik Dan pengemiran Dinikmati Hasil dari isi hal ini Kepala kita harus menghormati Dan ada penggunaan Alhamdulillah Meski pun seluruh jadi Masalah lapangan Awal juga keputaran Dan kita bisa menatasi sumber Ya Strategi dari kut Selamat latihan Selamat persiapan Selamat berguna Alhamdulillah Sebenarnya gak ada target Saya cerita berbanyak yang penting-penting bisa menangkap Terus juga akan Yang penting-penting berwasa Saya juga biar diberi Sudah sebulan penuh Saya tidak pulang Sudah sebulan penuh Anak Fokus Tidak ada yang keluar Tidak ada yang pulang Biar libur dulu Manak Tidak ada yang terjadi Sudah sebulan penuh Saya terlihat sebulan penuh Saya tidak mau dapat Terima kasih. Jadi untuk kesempatan biur yang sangat lumayan terhadap ini akan memiliki 31 selama 2-3 Persibu. Perlu diketahui, drawing babak 32 besar telah diunggah di via laman PSSI Jatim.com. Persibu selaku juara grup G akan melawan runner-up grup I. Namun tim yang akan berhadapan dengan Persibu belum diketahui, sebab laga di grup I baru rampung hari ini. Kelasemen sementara grup I terdiri atas Madura FC di puncak kelasemen dengan perolehan 7 poin, Mitra Surabaya dengan perolehan 5 poin, Bajul Ijo dengan perolehan 4 poin, Cahaya Madura dengan perolehan 3 poin, dan Persibu Bangkalan dengan perolehan 3 poin. Terima kasih telah menonton!